Jadi karena posisinya disitu gue gak ada tabungan, istri gue mau melahirkan gue gak ada persiapan Akhirnya gue coba-cobalah tuh yang namanya pinjeman-pinjeman online Satu gue pinjem, untuk nutupnya gak bisa gue pinjem lagi Jadi untuk nutup satu aplikasi harus pinjem dua aplikasi Jadi semakin menurut gue semakin kacau lah hidup gue tuh Sebenernya gue gak mau karena udah kepepet Kan waktu itu kan belum sampai kayak sekarang Akhirnya gue coba lah tuh Karena gue gak ada persiapan, gue gak ada tabungan juga Istri gue mau ngayarin buat persiapan buat anak buah Dan gue pinjem itulah Di satu sisi lo harus bayar tadi yang utang BNK Betul Makanya Ada keteteran Buat keteteran Buat lahiran Itu Karena posisinya Pendapatan Pendapatan gak seberapa tapi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan Jadi gue coba lah untuk pinjem itu Setelah akhirnya Setelah jalan kesini-sini Itu bukannya apa Bukannya jalan keluar Malah gue jadi bener-bener jalan setan gue ikutin lagi gitu Sebelumnya gue ibaratnya kejadian setan Kalau itu jalan setan Gitu Jadi lo gali lobang Tutup lagi lobangnya pake hutang lagi Hutang lagi Gitu Jadi Pinjem Untuk menutupi satu aplikasi Harus pinjem dua aplikasi Gitu Dan gue sebenernya juga gak mau Semakin kemari-makin kemari Ini udah gak ada aplikasi lagi Yang gue di ACC buat nutupi itu semua Kira Tarok segala macem Gue hadepin segala macem Sampai gue gak kerja-kerja Untuk lima gue masih kuat Kalo gue gak kuat bisa bunuh diri mungkin gue Itu karena satu posisi malu juga Karena kan udah tahulah Yang namanya pinjol di gimana Dia pasti nge-bless ke SMS yang ada di kontak lo Untuk ngasih tau jadi Ngadi domba Ngadi domba posisinya Misalnya Bang Pajar Dapet SMS nih dari gue Pastinya Bang Pajar marah dong Kok nomor gue dicantumin jadi kontak darurat Padahal kan itu gue gak ngelakuin sama sekali Cuma yang emang Kondak bang Pajar Gue simpen di handphone gue Jadi tuh Si pinjol itu random Buat nge-bless SMS itu Jadi kan posisinya orang udah tau Ini kita gak bilang semua pinjol kayak gini loh Betul Yang ilegal Ngumlah Itu Makin-makin lama-lama kemari Gue super simpel loh Ya kan Kayak gimana lagi nih gue ngeselin masalah Untuk masalah ini Tapi ini udah lahiran Itu posisinya udah mau melayat kan Belum Itu belum lahir kan Sudah terjerat tuh Sudah Karena posisinya Pinjol itu kan gak lama jatuh temponya Ada yang jatuh temponya satu minggu Paling lama itu satu bulan Dan itu total udah berapa lagi tuh nambah Itu sekitar ada sekitar lima puluhan lebih Lima puluhan Jadi sampe sempet gue diterang segala macem Terus yang ada di kontak gue juga pada hubungin gue Pada marah-marah Kenapa kok gue bisa di SMS Dan kenapa gue bisa dapet SMS Dan malu juga Dan malu juga Sampai keluarga gue Sampai temen-temen deket gue Akhirnya udah Gue juga gak bisa Apa Gak bisa ngajelasin satu persatu Udah lah Mendingan kita malu sekarang Daripada hancur selamanya kan gitu Daripada gue Minjem-minjem lagi Buat gali lubang itu lubang yang gak ada habisnya Akhirnya gue juga sadar gue salah Ngambil keputusan Ngambil jalan nikahkan setan Karena kan posisinya Di dalam agama itu kan juga gak boleh kan namanya Kita hukum riba kan Tapi gue ngerasa Disitu lu mulai Mau nopat tuh Disitu gue mulai Berpikir jadilah ibaratnya Dan gue juga sampai didatangin kok Sampai didatangin sama dua Dua aplikasi lah Gue didatangin Sampai yang pertama itu nyokok boleh nemuin Akhirnya sampai Gue juga Diterang harus bayar 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 Akhirnya dari situ Gue udah mulai Udah lah Ini bakal gue lepasin tapi gue punya liat Buat ngebayarin kalo misalnya Gue ada rejeki Dan gue pasti bakalan ngebayar satu persatu Gue selesain gitu Tapi akhirnya lahirannya aman Lahirannya untuk anak gue aman Alhamdulillah Anak buli gue sehat Gak macem gitu Sebenernya sih gue minjem itu Karena posisinya Karena pepet Ya kan Minjem sama temen juga Gue juga Gak enak Gak enak Merasa Malu Akhirnya Posisi gue tuh dapet Awal dapet Pinjol itu Dan gue tau tuh Gue dapet SMS Awalnya nih Gue tuh gak tau yang awalnya Pinjol apa sih itu Jadi kayak Ada SMS yang Dan gue gak nyari tau Gak tau Gue gak nyari tau Karena posisinya Gak bening banget waktu itu Pada saat itu Apa sih Apa sih Gitu Gitu Pas makin-makin kemari Kok dia bisa tau nomor lho Ya dia kan posisinya kayak SMS Random gitu Ke semua Semua Lombang-lombang kita lah Pasti Bang Bajan ya gue pasti Dapet Cuma Bang Bajan gak baca aja kali mungkin Namanya sekarang kan orang Lebih biasa ke WA Daripada SMS Mungkin kalo SMS masuk Ah bodo amat Apa sih ini SMS gitu Bisa gue dapet hadiah Dapet hadiah 170 juta Atau 175 Itu makanya Gue ini Pelajaran banget lah Buat gue Baratnya Kita tuh gak di instan gitu Maksudnya Walaupun kita ngutang itu Ya pasti kita bakalan ditadi Gitu gak di Dilihat juga Gitu Dan sampe hari ini Lo masih Kejerat Utang itu Masih Dan jumlahnya masih banyak Masih banyak Makanya Jadi total Selama Tiga tahun ini Lo masih Terus berada di lingkaran hutang Betul Cuma gue gak ngelakuin Yang ngamain lingkaran siapa lagi Yaudah hutang gue segitu Yaudah Harus gue adepin Gak harus Nyari jalan keluar secara instan gitu Yang harus Minjam lagi Bu tutupin itu Apa tuh Pinjol itu Cara kerjanya seperti itu Yang pertama Kita biar di domba sama orang Jadi tuh Kita Minjam sama aplikasi ini Kita harus Apa nih Bayar dengan Dua aplikasi lagi Karena Bumanya juga Gede juga Kayak contohnya kita minjam Satu juta Tapi caranya cuma Tujuh ratus ribu Cuma kita bayar satu juta Gitu Yang tadi gue bilang Kenapa kita harus bayar satu aplikasi dengan dua aplikasi Karena satu aplikasi aja kayaknya 700 ribu Sedangkan hutang gue 1 juta ya Berarti kan kurang 300 ribu Makanya gue pinjam dua aplikasi Jadi Kalau 700-700 berarti 1.400.000 buat gantiin yang 1 juta ini Gitu Tapi 400-nya itu buat yang lain Gitu Gue pernah Waktu itu Satu hari itu Jatuh tempo Berapa aplikasi total ada 7 juta Gimana gak pusing dengan kepala Satu hari itu 7 juta gak harus bayar Sedangkan pendapatan lo Yang gak bakalan cukup sampai disitu Buat bayar harus ada kebutuhan juga Betul 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 Jadi 7 juta itu Dalam satu hari itu Karena Gue beli lompong tutup-lompang ya Gue pinjam sama temen gue nih Buat nutupkan pinjol itu Nanti pinjol ini gue cair Gue pinjam lagi Langsung gue balikin ke temen gue Gitu Sampai kayak gitu ya Betul Kan memang gaji lo yang gak nutup Total Betul Setiap bulan ya Betul Wah ini gila sih gue Minus ya Setiap bulan itu Betul Lingkaran setan banget lah Makanya Gue ngalami yang namanya Makhluk halus Sampai yang lingkaran setan kayak gini gue Aduh namanya punya anak pertama gitu ya Cobanya tuh berat banget Terus istri lo bagaimana tuh Istri gue juga stressin gue lah Pasti Sampai Gak mungkin dong Namanya kita satu atap Bini gue tuh Istri gue tuh gak Apa Gak mikirin suaminya kayak gimana Pasti kita lah Pasti gue cari jalan gue harus gak seperti apa gitu Gue udah gak denger ya Tadi Tadi tim gratif bilang Ya Katanya lu sampai Pusing tuh Suka ngajak ngobrol ikan lu ya Kalo lagi mau bayar Jatuh tempo Ya Gue tuh di rumah punya ikan Bukannya gue Bukannya gue Tuhan itu ikan Cuma gue cuma Ajak ngobrol Cusat gitu Karena kan ikan itu Mana hidup juga dong Sedang gue bilang Nama ikan ya Ini gimana ya Itu ikan itu gue ngasih nama Om Jun Om Jun Om Jun Ini kan gue Om Jun gimana ya Itu tanggal sekian nih Harus bayar ini nih Gimana ya Dualin gue dong Om Jun Gitu Karena cuma selebutan gitu Saking gue pusingnya gitu Yang udah mau ngobrol siapa Teman yang harus curat Gua siapa Kadang kan Kalo kita curat sama istri Kasian Aku tuh di kepikiran juga Gitu Cuma kalo emang udah mentok banget Ya udah kita Gue mau ngobrol sama istri Padahal istri gue tau Kalo permasalah gue tuh Disitu Gitu Lu menyesal banget ya Menyesal banget gue Gue kalo menyesal Waktu bisa keulangan lagi Gue gak bakalan mau Ya gitu-gituan Lebih baik susah Tapi gak punya hutang Gitu aja sih Usah gue Dan buat Apa Kalo yang belum mencoba Gak usah mencoba Kalo misal udah mencoba Hadepin aja Gak usah takut Gitu Pasti ada jalannya Pasti ada jalannya Gitu Kama Menurut gue nih Allah gak bakalan ngasih cobaan Diluar kemampuan umatnya Gitu aja sih Usah gue Itu dia guys Sebuah kisah luar biasa Dari Mister X Dimana kita banyak Bisa dapet pelajaran Dari apa yang dibagikan Dan juga Gue sangat mengapresiasi ya Kalo Mister X ini Mau membagikan Kisahnya sama kita Jadi total yang harus dibayar Sampai hari ini Ada berapa Mister X? 100 juta Tinggal 100 juta lagi Dan total yang udah dibayar tuh dari awal 70 70 Uang Nah Mister X Warga berarti udah pada tau dong Masalah hutang yang sangat gede ini Udah Akhirnya saking hutas Gue udah gak kuat lagi Akhirnya gue bilang tuh Sama keluarga gue Nah gitu Saking gue gak kuatnya Tanggapannya apa? Waduh marah lah Pasti marah lah Dipikir tuh hutangnya tuh Cuma Paling cuma 10 juta 15 juta Pernyataan sampai puluhan juta Ratusan Ratusan juta Waduh marah juga Harapannya berarti sekarang apa nih? Harapannya menjadi lebih baik lagi Lalu kan dari awal kan Doko bilang Lebih baik kita gak ada hutang Lebih baik kita susah Tapi gak punya hutang Jadi kita cuma mikirin Buat sariah yang aja Buat makan gimana Lalu misalnya ada hutang kan Gimana cara bayar hutang Sedangkan makan gak dipikirin Gitu Bahkan sampai harus minus setiap bulan Betul Mendingnya kita susah tapi gak punya hutang Gue rasa juga demikian episode pada kali ini Dimana Kalo menurut gue ya Kalo mendingan Gak usah hutang Gak perlu amat Gak usahlah ya Gak usah Dan kalo misalnya emang kepepek Mending ke orang-orang yang kita teman aja Gak usah